Seorang wali itu dijaga oleh Allah tapi bukan disucikan. Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat, Allah cepat ambil dia. Allah cepat tegur dia, dikasih jalan pulang. Tapi kalau bukan kekasih Allah, antum maksiat gak bisa keluar-keluar dari maksiatnya. Jadi para wali bisa maksiat gak? Bisa. Tapi karena dia kekasih Allah, kekasih kalau salah, antum punya anak. Anak kalau salah, dipecat gak dari anak? Bisa gak? Mau gimana juga, anak tetap anak. Gak ada namanya pemencatan anak. Ada. Kira-kira begitu apa kata Nabi? Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kebayang. Kalau anak salah, itu disembleh atau dicubit. Ditusuk pakai pisau atau cuma dikasih rotan sayang. Ini yang disebut mahfuz. Anak itu dijaga oleh ibunya. Begitu juga Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Faham disitu ya? Baik, Bapak yang melekan Allah. Saya lupa bawa kitabnya. Yang kebawa kitab hada'ik. Tapi saya bawa kitab yang mirip. Judulnya hada'ik tadi ya. Isinya sama. Kitab Risalah Kusyairiyah. Kemudian ini diringkas, disempurnakan oleh imam. Syamsuddin Ar-Razi namanya. Gelarnya Syamsuddin Ar-Razi. Ya mirip-mirip lah. Saya dengan beliau. Namanya. Ilmunya jauh. Sama-sama Ar-Razi Pak. Tapi. Sekarang kita ngambil satu bab yang di tengah. Jadi bab ini tidak mesti sistematis. Tapi boleh kita ambil mana yang sesuai dengan kondisi hari ini. Banyak orang bertanya tentang wali Allah. Betul gak? Siapakah wali? Ada yang ngaku wali. Ada yang merasa wali. Ada yang mengatakan, oh wali gak tahu dirinya wali. Tapi sebelumnya, supaya Allah buka kalbu kita pikiran. Biar nurnya masuk. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Al-Fatihah. Ma'ubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, teman-teman, sahabat milahkan Allah. Bahasa Arab. Wali, itu ya wali. Bedanya, wali itu orangnya. Waliyullah, orangnya. Ilmu tentang itu disebut dengan walayah. Perwalian. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya minimal dua. Wali murid, wali kelas sama wali beneran. Ini berbeda ya. Wali murid, wali kelas atau wali. Maksudnya wali kelas. Ini contoh aja. Kenapa diartikan wali kelas? Karena dia mengurusi suatu wilayah. Udah jadi bahasa Indonesia wilayah. Maka seorang wali itu Dianalohkan seperti seorang guru. Dia punya Otoritas mengurusin satu kelas. Satu wilayah. Maka disebutlah orang itu Wali. Itu analog yang paling gampang. Jadi kalau mau sebut wali Dia punya walayah. Maka wali ini Karena urusannya urusan rohani Dia tidak bisa dihitung dengan Dengan saya pakai gamis. Saya pakai kopiah. Saya pakai serban. Saya pakai jenggot. Itu gak ada urusan. Tasbih saya seribu. Gak ada urusan, Pak. Ini urusan kolbu. Urusan rohani. Maka mengenal wali Tidak mungkin dengan mazahir Dengan penampilan-penampilan zahir Dengan penampilan fisik Tidak mungkin dengan Khawarikul Aadah Dengan Kejadian-kejadian Kesaktian-kesatian Keunikan-keunikan itu Perjalanan di atas air Kebal Kenapa? Itu terjadi juga pada dukun Mustajab doa Dukun mustajab terus doanya Kenapa dukun bisa mustajab? Karena dia diajarkan oleh gurunya Salah satu ismul azam Yang dulu dipakai oleh iblis Iblis kenapa doa masih dikasih? Karena dia berdoa dengan ismul azam Nama yang agung Walaupun itu iblis Kalau sudah minta pakai kunci Pasti dibuka pintu langit Walaupun itu kafir Tapi mintanya pakai kunci Pasti dibuka Disitulah kita bisa faham Kenapa ketika iblis berdoa Ya Allah jadikan aku hamba yang Engkau tangguhkan kematiannya Dijawab oleh Allah Baik Engkau minal munzarin Engkau akan menjadi Di antara ciptaanku Yang ditangguhkan kematiannya Di antara Berarti ada yang lain tuh Ada malaikat Nabi mungkin ada Wali mungkin ada Maka wali Wali Allah itu secara harfiah Artinya orang yang disayang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang hidupnya diurus oleh Allah Karena dia diurus oleh Allah Dia kemudian diberi sebuah tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baru sah dia disebut wali Ada penugasan pak wali itu Wali kelas aja diangkat ada SK nya Masa wali Allah gak ada SK nya Tapi SK nya bukan pakai tertulis gitu pak ya Tertulisnya bukan di kertas begini Tertulisnya Di alam malakut dan jabarut Ini yang disebut dalam hadis nabi Orang yang tidak terkenal di bumi Terkenal di langit Yang nabi katakan ya Siapa yang menyebutku Kata Allah ta'ala Hadis kudsi Siapa yang menyebutku dalam keramaian Aku sebut dia dalam keramaian Yang lebih baik dari keramaian yang ada di bumi Itu wali itu pak Wali yang masyur di langit dan di bumi Ada yang cuma masyur di langit Itu lebih banyak Gak keterkenal di bumi Karena mereka tidak dapat tugas jadi da'i Yang terkenal itu kan da'i Kata Imam Ibn Ta'illah Wali di zamannya Kalau seorang pendakwah Terus bilang Saya gak mau terkenal Bagus Tapi menolak terkenal gak boleh Minimal terkenal di jamaahnya Ya kan Terkenal itu ma'ruf Dikenal oleh jamaahnya Gimana pak da'wah kita gak tahu orangnya Kita mau denger gak dia ngomong Gak mau Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin Sebagai orang berakhlak yang baik Baru kemudian Dijadikan sebagai da'i Itulah sayyidu du'at Penghulu semua para pendakwah di dunia Yaitu Nabi Muhammad SAW Jadi kewalian itu tugas Ya Bisa jadi ada orang Ilmunya seperti wali kelas Tapi dia gak dapat tugas Bisa begitu? Bisa Atau dia sudah selesai tugas pensiun Ilmunya melebihi semua profesor Bisa saja Maka ada diantara wali-wali Allah Yang sudah dipensiunkan dari tugasnya Banyak pak Biasanya dia kalau punya murid tuh Dia serahkan Namun biasanya Kalau seorang wali selesai tugas Dia minta dijemput oleh Allah Imam Bukhari Udah selesai tugasnya Capek dikejar-kejar Sama seorang raja yang tirani Yang zalim Beliau tidak mau diundang ke istana Karena saat itu Ada image Siapa da'i Siapa ulama Yang dia berda'wah di istana Saat itu Pasti penjilan Tapi sebelum Imam Bukhari Ada Imam Ibn Syihab Zuhri Dulu dia barengan ngaji Sama Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Belum jadi gubernur saat itu Masih santri Ngaji Ketika jadi gubernur Ibn Syihab diajak Ketika dia jadi khalifah Ibn Syihab Zuhri diajak Kalau itu gak disebut menjilan Itu jadi penasehat Kalau bukanlah Imam Zuhri Tidak ada Imam Bukhari Yang kita kenal hari ini Karena Hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari Itu adalah warisan-warisan Generasi abad kedua Itu Imam Ibn Syihab Zuhri Imam Bukhari Selesai tugas kewaliannya Dia minta meninggal Ya Allah Ambil aku Malam ini juga Meninggal Pak malam itu Itu baru wali Coba Pak berani gak bilang gitu Kalau wali itu pengen hidup panjang Itu Allah kasih Kekasih Kekasih dikasih gak Permintaannya Dikasih Tapi ada tugas Nah baik Kita masuk ke kitab ini Di Quran itu ada Allahu waliul ladhina amanu Allah wali orang-orang beriman Maka wali itu ada wali secara umum Allah yang mengurus Semua hamba-hambanya Maka disebutlah Allah itu wali Berarti karakter wali apa? Mengurusin orang Pak Ngurusin hamba Allah Allah itu setiap hari mengurusin hambanya Tapi setiap hari juga orang kemudian durhaka kepadanya Maka orang-orang yang ingin menjadi wali kekasih Allah Ngurusin hamba-hamba Allah Ngurusin masjid-masjid Allah Ngurusin tempat belajar ilmu-ilmu mengenal Allah Mengenalkan umat kepada Allah Tapi dihujat oleh umat Tapi dikata-katain oleh umat Siap gak? Kalau siap Antum akan diangkat jadi kekasihnya Itu Harus punya keputusan Kalau takut dibenci Takut populer dibenci Maka Ibn Ta'illah mengatakan Ente abduz zuhur Ente bukan hamba Allah yang maha nyata Ente itu hamba Allah yang suka popularitas Kita juga gak pengen diam-diam aja Sembunyi-sembunyi Enggak Kalau ada tugas kita jalan Maka Ibn Ta'illah mengatakan Jika tugas sudah diturunkan oleh gurumu Oleh Allah SWT Maka tidak ada lagi ceritanya diam-diam Kenapa? Wali Allah bukan hamba sembunyi-sembunyi Tapi dia hamba Allah yang maha menyembunyikan Dan maha menyatakan Yang maha populer Dan maha gaib Maha zahir dan maha batin Jadi kalau antum bisa berda'wah lewat FB Lewat Instagram Terusin Tapi jangan kemudian ada yang unlike Ada yang kritik Hatinya jadi Gundah Dikata-katain orang di Youtube Sakit Mending sakit badan Sakit hati Na'udzubillah Midhalik Taib Apa kata beliau Syarat kewalian itu Beda wali sama nabi apa? Seorang nabi syaratnya ma'zum Terpelihara dari dosa Disinilah Syekh Ibn Taymiyah Melanggar ijma' ulama Ahlus Sunnah Yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah nih Sepakat bahwa nabi Semua para nabi dan rasul Terpelihara dari dosa besar Begitu juga yang kecil Tapi Syekh Ibn Taymiyah Semoga Allah mengampuninya Karena beliau di akhir hayatnya bagus Dan dikuburkan di kuburan para sufi Makbarah sufiah Gak percaya Antum bergangkat ke Damascus Jadi disana ada komplek para sufi Hanya sufi yang boleh dikubur disitu Hanya wali-wali Allah yang boleh dikubur disitu Ibn Taymiyah akhir hayatnya Beliau mengamalkan kitab risalah Kusyairiyah Makanya beliau mengeluarkan kitab Al-Kalimut Tayyid Lalu kemudian opininya Dua jilid dalam maju fatawa Tentang tasawuf Sangat bagus sekali Sangat bagus sekali Tapi beliau mengatakan apa Para nabi terpelihara dari dosa besar Tapi tidak dari dosa kecil Alasannya ketika nabi Adam memakan Buah larangan disebut berdosa Padahal dosa disitu bukan dosa yang kita pahami Contoh begini Imam itu pantasnya pakai kopiah bukan? Ya, benar Kalau ada imam tidak pakai kopiah gimana? Tidak pantas Nah ini yang disebut dosa imam Bukan dosa besar itu Bukan juga dosa kecil Kepantesan Khotib pakai baju kaos kira-kira gimana Pak? Pantes tidak? Tidak pantas Tidak pantas Jadi nabi Adam Tidak pantas melakukan itu Tapi nabi Adam kekasih Allah bukan? Maka nabi Adam itu kekasih Allah Melakukan sesuatu pelanggaran Adam Kira-kira Allah murka atau gemes? Kalau kekasih Gemes Pak Maka dikasih ujian Turunlah ke bumi Jadi itu bukan kemurkaan Ini perbedaan perspektif Akidah Islam Dengan akidah di luar agama Islam Yang menganggap Kalau nabi Adam dan Siti Hawa Itu dikutuk Maka seorang wali Itu hanya mahfuz Bukan maksum Mahfuz dari kata Hafazah Yahfazu Hifzan Hifz Hafaz Hafalan Hafalan itu hafiz Orang yang hafal hafiz Hafalan kita sebut hifiz Orang Malaysia, Melayu menyebut Menghafaz Indonesia menyebut Menghafal Znya berubah menjadi L Zuhur jadi lohor Zuhur jadi luhur Biasa Itu perubahan-perubahan Dialek Apa bahasa orang Makan Allah Seorang wali itu Dijaga oleh Allah Tapi bukan Disucikan Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat Allah cepat Ambil dia Allah cepat tegur dia Dikasih jalan Pulang Tapi kalau bukan Kekasih Allah Antum maksiat Tidak bisa keluar-keluar Dari maksiatnya Jadi Para wali Bisa maksiat tidak? Bisa Tapi karena Dia kekasih Allah Kekasih kalau salah Antum punya anak Anak kalau salah Dipecat tidak? Sebagai Dari anak Bisa tidak? Mau bagaimana juga Anak tetap anak Tidak ada Namanya Pemencatan anak Ada Kira-kira begitu Apa kata Nabi? Allah itu Lebih sayang Kepada hambanya Daripada seorang ibu Kepada anaknya Kebayang Kalau anak salah Itu disembleh Atau dicubit Ditusuk pakai Pisau Atau cuma dikasih Rotan sayang Ini yang disebut Mahfuz Anak itu dijaga Oleh ibunya Begitu juga Allah menjaga Kekasih-kekasihnya Faham disitu ya? Baik Maka beliau mengatakan Maka syarat wali Dia mahfuz Dia dipelihara Kalau terjebak Dikasih jalan kembali Maka ada orang bertanya Kepada Imam Junaid Apakah mungkin Seorang wali Berbuat lacur Berbuat zina Apa jawaban beliau? Itu ketentuan Allah Jika Allah berkehendak Terjadilah Maksudnya Berkaca dari Nabi Allah Khidir A.S. Balia Ibn Mulkan Apa yang terjadi Pada beliau? Beliau membunuh Anak kecil Benar gak? Iya Membunuh anak kecil Dosa atau bukan? Tapi Pada hakikatnya Itu dosa gak? Enggak Beliau merusak kapal Itu merusak Benar atau salah? Secara hukum Salah Tapi secara hakikat Justru menyelamatkan Semua laki-laki Di kampung itu Kalau gak Semua perempuan Jadi janda Jadi belum merusak sedikit Untuk kemaslahatan yang besar Kira-kira seperti itu Jadi wali-wali Itu terbagi dua Ada yang karakternya Karakter Nabi Musa Musawiyah Ini biasanya Bertugasnya adalah Untuk menerapkan Hukum-hukum Islam Makanya kritis Kadang-kadang keras Berperawakan seorang ahli fikir Penampilannya jelas Seorang kiai Seorang ulama Seorang ustad Itu Musawiyah Kritis biasanya Nabi Musa Kritis bukan? Kritis Lalu ada karakter Wali yang kedua Wali yang kedua Wali yang khidriyah Wali yang Karakternya seperti Nabi Khidr Alayhi Salam Nabi Khidr Lain yang dilakukan Lain yang dimaksud Itu dia Makanya Kalau kita melihat Ada seseorang melakukan sesuatu Belajar dari kisah Nabi Musa Dan Nabi Khidr Kita tidak boleh langsung judge Ini sekarang Orang Sudah satu masjid Sudah judge orang Jadi Nabi Musa tidak lolos Nabi Khidr tidak nemu Namun yang sempurna Itu adalah Walayah Al-Muhammadiyyah Kewalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menggabungkan Yang zahir dan Batinnya Tapi itu adalah prosesnya Itulah yang digabungkan Nanti oleh Imam Akhir zaman itu Yang kita sebut Imam Al-Mahdi Imam Al-Mahdi Taib Suatu kali Jadi wali-wali Di awal-awal dulu Sampai sekarang Yang wali-wali Musa Di awal-awal ini Dia mainnya diadab Imam Abu Ali Ad-Dakak Mengatakan Abu Yazid Al-Bustami Yang semasa dengan Imam Muslim Beliau mendengar Ada seorang wali Di satu sudut kota Karena amalannya Imam Abu Yazid Itu sholat Di beberapa tempat Mungkin seribuan masjid Sekedar sholat Tahiyatul Masjid Di masjid itu Atau ikut sholat jamaah Jika waktu Maksud Sholatnya datang Itu amalannya Abu Yazid Jadi Abu Yazid ini Safar terus Ke masjid mana Masjid mana Masjid mana Masjid mana Kita gak tahu Dulu nyampe ke kita Kita gak ngerti Karena beliau diberi karamah Oleh Allah Bisa tembus ke setempat Tanpa Perlu pakai kenderaan Tapi gak selalu Abu Yazid Al-Bustami Satu kali Sampailah di satu masjid Ada seseorang imam Yang disebut seorang kiai Dia ini wali Allah Imam Abu Yazid Dapat tugas Menentukan wali Wali itu salah satunya Adabnya bagus Adabnya tinggi Dulu masjid Bukan begini pak Ini masjid jangan ngeluh ya Yang gak pakai sejadah Ini udah enak Dulu orang sholat Di masjid Pakai pasir Masuk ke masjid beliau Si imam ini Apa yang dilakukan Tanakhama fil masjid Dia meludah di dalam masjid Tidak disebutkan Dia meludah ke pasir Atau dia meludah ke jendela Atau meludah ke depan Tapi dia meludah di rumah Allah Apalagi kalau kentut di masjid pak Mohon maaf Wali Allah Gak mau kentut di masjid Kecuali dia khidriyah Ini bab musawiyah ini Pengikut Nabi Musa Karena pakai syariat Abu Yazid al-Bustami Kedasallah sirrahu Ketika melihat begitu Langsung roja awal Lam yusallim alihi Langsung pulang Gak jadinya pak beliau Gak jadi Apa kita sebut Kita kalau datang ke kia Nyebutnya apa? Soan Gak jadi soan Apa kata beliau? Jika ada orang Tidak amanah terhadap Adab-adab syariat Bagaimana dia bisa amanah Terhadap tugas-tugas lagi Gak mungkin Gitu Ya Maka kalau ada orang-orang yang melanggar syariat itu Dan mengingkarinya Ini syaratnya Jadi kalau yang bukan wali pak Ini wali nih Kata orang Tapi kita jarang melihat dia melakukan ibadah misalnya Belum tentu dia gak ibadah Kita harus dengar dari dia Bahwa dia mengingkari ibadah itu Mengingkari syariat itu Kalau dia mengingkari syariat itu Batal kewaliannya Jadi kalau antum ketemu seorang wali Sudah masuk waktu asyarku Belum sholat-sholat Karena wali ini kadang-kadang Allah kasih Kelebihan bisa mecah badan Siapa itu? Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub kekasih Allah bukan Beliau Nabi Nabi itu pasti wali Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang perempuan Yaitu Zulaikha Sedang digoda itu Tiba-tiba Nabi Ya'kub ada di depannya Memukul dia dengan tongkatnya Nabi Ya'kub dimana? Di Yerusalem Nabi Yusuf dimana? Di Mesir Kok bisa pindah tempat? Padahal Nabi Ya'kub tidak pindah tempat Itu yang disebut mecah Rohaninya mecah Maka Nabi Muhammad SAW Bisa saja dilihat dalam semalam Orang mimpi dalam rupa yang berbeda-beda Siapa yang mengatakan ini? Imam Ghazali Diulang ini Imam Ghazali Diulangi oleh ahli hadis Imam Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri Imam Al-Arabi dari Maroko Bukan Ibn Al-Arabi yang Andalusi Taib Kok jadi tegang gitu Pak bahas wali Ah sekarang gak pakai kitab dulu deh Pusing kalau pakai kitab Masih ada waktu Wali itu Wali itu setinggi-tingginya wali Dia di bawah semua para Nabi Setinggi-tingginya para wali Dia pasti di bawah derjat para Nabi Dan setiap wali pasti mewarisi seorang Nabi Setiap wali Dalilnya apa? Al-ulama' warasatul anbiya' Ulama' pewaris para Nabi Bukan Rasul Baka yang diwariskan oleh seorang Nabi Adalah nubuatnya Bukan kerasulannya Ada wali yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim Maka coba lihat nanti Tawakalnya tinggi Musuhnya banyak Musuhnya banyak Tawakalnya tinggi Pegangannya Hasbunallah wa ni'mal Wakil Bukan biakin laris dagangan itu Doa Nyampe di orang-orang yang uskun Ustadz tapi dukun Dipakailah Hasbunallah Waris para Nabi Mesti juga 124 ribu Setiap masa Setiap masa pak Sekarang berapa jumlah umat manusia? Ada 7 miliar Nah yang wali-wali besar Itu cuma 124 ribu Kalau mereka hidup di zaman Bani Israel Mereka pasti Nabi Makanya dulu di zaman Bani Israel Itu ada Nabi semasa Nabi Daniel, Samuel Apa itu semasa Bahkan umurnya panjang Ada Nabi yang mendekati Masa kenabian Nabi Muhammad SAW Namanya Daniel Ya ada Itu di darah Syam Dan dia tahu Kemunculan Nabi Muhammad SAW Karena kolbunya terang Dia melihat Di bagian selatan Dia kan melihat ke selatan Sudah muncul cahaya Al-Badar Rembulan Bulan Purnama Dia sudah melihat Itu yang dilihat oleh Sofiyah Ketika bulan bermimpi Bulan Purnama jatuh Masuk ke kamarnya Dia lapor ke ayahnya Ayahnya seorang rahib Digampar anaknya pingsan Kenapa? Rahib ini tahu Sang rembulan adalah Muhammad SAW Wasallam Maka mimpi itu Oleh Imam Bukhari Ditaruh dalam satu bab yang spesial Kitab Taabirur Ru'ya Dalam sahib Bukhari Bab mengenai Pentabiran mimpi-mimpi Jadi bagi ahli kolbu Mimpi itu Adalah media Berita resmi Dari langit Kalau bumi kan kita CNN TV One Metro Berita satu Sama Itu berita langit Juga begitu Pak Ada channel-channelnya itu Di kolbu itu Belum tahu ya Pengen tahu Kalau kita sebenarnya Sudah praktek Antum menikah dulu kan Sebagian besar kan Menikah nih Atau mau cari kerja Atau mau ngapain Istiqoroh enggak? Istiqoroh itu Buka channel Berita langit Aku cocoknya Milih yang mana Ya Allah Kira-kira gimana? Pernah Berarti dulu pernah Buka channel Alam langit itu Alam jabarut Alam malakut Kita pernah melakukan itu Pak Tapi karena Tidak diolah Tidak diolah Tidak diolah Tidak di asad Enggak tajam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lama di Gua Hirat Tajam Setelah jadi Rasul pun Masih itikaf Lebih tajam lagi Ini para ustad Siapa yang suka itikaf? Orang itikaf dia jalan-jalan Ya Pindah pengajian sini Ya bener sih Cuma Kapan lagi dia itikaf? Akhirnya jamaahnya Lebih tajam kolbunya Daripada dirinya Ini kejadian Pak Di mana-mana Ini pelajaran buat saya Karena kita berda'wah Kita ngajar Kita guru ngaji Ngajar orang Tapi kayak lilin Nyinari orang Tapi kita kebakar Anilah nasib orang Yang tidak menyisihkan Waktunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala 124 ribu itu Dari mana? Secara fisik Mereka dari Nabi Adam Alayhis Salam Bener ya? Semuanya Bener Ini anak Nabi Adam Itu anak iblis Nabi Adam ya? Sepakat Karena semuanya Kuturan Nabi Adam Semuanya kuturan Nabi Adam Nabi Adam itu Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dikasih pengajaran Saya pernah membahas ini Satu kali Nabi Adam ditanya Eh, Adam Ente Kok bisa solawat Tahu dari mana? Allah berbahasa basi Padahal Allah maha tahu semuanya Ini dialog mesra Allah Dengan kekasihnya Apa jawaban Nabi Allah Adam Alayhis Salam Ya Rabb Aku melihat ke arasmu Ke langit sana Aras langit Jadi langit itu Ada langit yang tujuh Ada langit aras Beda Karena langit itu Bahasa Arab artinya Sumu Kullu ma'ala Fahuas sama Semua yang tinggi Disebut langit Memandang dia ke atas Surga kan sudah Di sidratul muntaha Sudah di atas Langit ketujuh pak Melihat ke langit Langitnya sidratul muntaha Tembus pandangnya Sampai ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala Disitu dia melihat Nama Allah Dan nama Muhammad Atau Ahmad Berpikirlah Nabi Adam Tidak mungkin ini nama Nama biasa Pasti nama spesial Karena nama pencipta Digandengkan dengan nama Seseorang Ini coba lihat Kalau dulu waktu masih kecil Waktu sekolah Sering gak nulis nama Nama kita love siapa gitu I love siapa Ditulis pak Bener gak Bahkan perempuan-perempuan Kalau nikah Atau pas ulang tahun Sering buat Kalung Simbol namanya Namanya misalnya Sinta Cowoknya namanya Apa namanya Mahadi gitu ya SM gitu Dibuat Love SM Simbol Siapa yang mengilhami itu Allah Maka kita Kalau di rumah Bagi yang tidak Mengharamkan foto Foto dia Foto Ya kan Kita kalau cinta Allah dan Rasul Kita kasih kaligrafi Allah Muhammad Ya kan Itu siapa yang mengilhami Allah SWT Kita kalau cinta sama orang tua Kita taruh apa fotonya Di rumah Cinta guru Kita taruh gede-gede di rumah Bener Kadang-kadang kita foto sama guru Kita pasang jadi Apa namanya DP namanya Bukan DP mobil ya Kenapa itu terjadi Itu ilham dari Allah Ini yang dilihat oleh Nabi Allah Adam AS Maka Allah mengatakan Ya Adam Taukah engkau Wahai Adam Siapakah itu Muhammad atau Ahmad Apa jawapan Adam Engkau yang lebih tahu Ya Allah Dijawab oleh Allah SWT Itu adalah Orang Yang karena dia Aku ciptakan Engkau Karena dia Aku ciptakan Engkau Kira-kira Lebih penting Dia Atau Engkau Kira-kira begitu Maksudnya Dan itu menjadi Mahar pak Menjadi Mahar Pernikahan Pernikahan Ibunda Sayyidatuna Hawa Dan Ayahanda Adam Alayhis Salam Kan kita Pantas menyebut itu Ya Abuna Adam Wa Ummuna Hawa Itu Maharnya Sekarang Menter Main-main Dengan Salawat Ya Sekarang Kita kurang Ajar Kepada Rasulullah Mengatakan Orang tua Nabi Di neraka Dalam hadis Yang sahih Allah itu Memerintahkan Kepada Jibril Untuk memilih Siapa orang-orang Terbaik di dunia Maka terpilihlah Arab Keturunan Ismail Adnan Dari Adnan Terpilihlah Quraish Dari Quraish Terpilihlah Abdul Muttalib Dari Muttalib Terus Bani Hashim Abdul Muttalib Ke bawah Abdullah Aminah Nabi Muhammad Itu suci Bener gak? Ada yang bilang Nabi Muhammad Gak suci Kafir dia Ya Mungkinkah Seorang yang suci Terlahir dari Rahim Seorang yang Mushrik Mungkin gak? Enamal Mushrikuna Najasun Surat Taubah Sesungguhnya Orang Mushrik Itu Najis Kalau Antum Bilang Orang tua Nabi Mushrik Maka mereka Itu Najis Keluar dari Rahim yang Najis Pantas gak Ngomong begitu Ustadz Hadisnya Sahih Rewet Muslim Ya Hadisnya Sahih Pemaman Enten Tidak Sahih Kan tidak Semua arti Ibu dan Ayah Itu adalah Ayah kandung Bisa menjadi Paman Atau Tantanya Dan itu Ada dalam Surah Al-Baqarah Na'budu Ilaha Kawa Ilaha Aba Ika Ibrahim Ismail Ishaq Kakek Paman Disebut Aba Abun Bapak Surah Al-Baqarah Kisah Nabi Ya'kub Dengan Anak-anaknya Maka Bapak Allah Wali Allah Pasti Tidak Mungkin Kurang Ajar Nabi Amah keluarga Nabi Dan Nabi Mengatakan Semua Nasab Terputus Kecuali Nasabku Maka Salah Satu Mu'jizat Nabi Hari Ini Zuryat Beliau Berkembang Luas Suatu Kali Datang Seseorang Bertanya Ya Rasulullah Kami Tahu Ucapkan Salab Kepada Engkau Assalamualaika Ya'yuhan Nabi Tapi Secara Salawat Bagaimana Wahai Rasulullah Nabi Nabi Nggak Hanya Nyebut Zuryat Dan Isteri Isterinya Kulu Allah Masalli Ala Muhammad Wa La Ali Muhammad Wa Azwajihi Wa Alibaitihi Wa Zuryati Ya Allah Sampaikan Salam Kepada Nabi Muhammad Isteri Isteri Nabi Muhammad Keluarga Nabi Muhammad Dan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Wajib Cinta Zuryat Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Bukan Syiah Ini Ahlu Sunnah Ajaran Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Itu Mencintai Keluarga Nabi Daripada Syiah Nabi Berdiri Di depannya Hassan Hussain Apa kata Nabi Hadis Imam Tirmizi Ya Rab Ini Uhibbuh Aku Mencintai Keduanya Fa Ahibbah Huma Cintailah Keduanya Dalam Riwayat Tambahan Imam Tirmizi Maka Cintailah Ya Allah Siapa Yang Mencintai Keduanya Jadi Antum Dapat Cinta Allah Gampang Cintai Zuryat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Namun Zuryat Itu Terbagi Dua Ada Zuryat Rohani Ada Zuryat Jasmani Yang Sudah Beruntung Menjadi Zuryat Jasmani Tinggal Syukurnya Diperbanyak Kenali Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kita Kita Yang Bukan Zuryat Ini Kami Yang Bukan Zuryat Ini Kita Punya Kesempatan Menjadi Zuryat Rohani Karena Rasulullah Sebutan Nama Lainnya Adalah Abul Arwah Bapaknya Semua Arwah Itu punya Ruh Ruh Kita Tetesan Dari Ruh Nabi Muhammad Sallallahu Inilah Bagian Akhir Yang Mau saya Sampaikan Kul Huallahu Ahad Katakanlah Hai Muhammad Allah Itu Ahad Esa Allah Itu Esa Sendiri Jadi Dulu Belum Ada Aras Belum Ada Alam Semuasa Semuanya Itu Hanya Dirinya Lalu Allah Menghembuskan Nafakhtu Allah Hembuskan Nafasnya Tapi Jangan Dibayangkan Allah Menghembuskan Nafasnya Hembusannya Itulah Yang disebut Ahmad Inilah Inilah yang Dibahasakan Nabi Allah Isa Inni Mubashiram Inni Washirum Birrasuli Ya'ti Membiad Dismuhu Ahmad Surat Sof Jadi Nabi Isa Menyebut Nabi Muhammad Dengan Nama Nama Azali Nama Azali Itu Alam Sebelum Alam Ini Siapa Namanya Ahmad Aku Mengabarkan Kepada Bani Israel Dengan Nabi Yang Namanya Sudah Ada Di Alam Azali Namanya Siapa Ahmad Ahmad Inilah Kemudian Menjadi Muhammad Pancaran Cahayanya Menjadi Nama Muhammad Allah Itu Memandang Ahmad Muhammad Intinya Itu Muhammad Jadi Kolbunya Itu Namanya Muhammad Cahaya Allah Ada Disitu Apa Kata Allah Dalam Hadis Imam Bukhari Allah Memandang Bukan Ke Fisik Bukan Ke Amal Allah Mandang Ke Kolbumu Kenapa Di kolbu Kita Ada Akses Ke Ruh Ruh Itu Adalah Pancaran Dari Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Yang Disebut Nur Ala Nur Nur Berlipat Berlipat Allah Pandang Itu Karena Allah Ingin Dikenal Oleh Cahaya Tadi Tapi Siapa Yang Berani Menatap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Makna Ayat Dari Surat Zariyat Tidaklah Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Mengenalku Bukan Hanya Menyembah Pantas Tidak Orang Menyembah Sesuatu Yang Dia Tidak Kenal Kerja Tapi Tidak Kenal Kerjaannya Apa Tidak Tau Atasannya Siapa Nyaman Tidak Kerja Begitu Itu Sebabnya Antum Kenapa Tidak Nyaman Berdiri Lama Dalam Solat Kenapa Tidak Jelas Siapa Yang Disembah Ibnu Abbas Radiyallah Mengatakan Jinn Manusia Misinya Cuma Mengenal Aku Inilah Makna Dari Surat Taha Yang 14 Hai Musa Ya Inna Ni An Allah Allah Kasih Mengenalkan Dirinya Akulah Allah Tiada Yang Disembah Kecuali Aku Fabud Ni Maka Sembahlah Aku Itu Artinya Apa Kenalilah Aku Jadi Misi Kita Apa Di Dunia Mengenali Allah Coba Sekarang Misinya Dijauhkan Ditaruh Di Tempat Yang Tinggi Apa Misi Kita Mengenal Yang Disembah Maka Kalau Misinya Itu Kita Tidak Akan Ruuh Masalah Masalah Kecil Sunnah Bidah Tidak Akan Rusak Cuma Karena Berbeda Kunun Tidak Kunud Saidina Tidak Saidina Tasawuf Tazgatun Nufus Mazhab Atau Lupa Dengan Tujuan Akhir Yaitu Mengenal Allah Ini yang disebut Ma'rifatullah Inilah Ma'ana Inna Akramakum Indallahi Atkakum Orang Yang Paling Mulia Wali Yang Paling Tinggi Wali Yang Paling Kenal Allah Yang Paling Kenal Allah Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Allah Memandang Kepada Nur Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kita Kalau Dipandang Kekasih Kita Guru Kita Orang Yang Kita Segani Keringetan Nggak Keringetan Nggak Karena Allah Memandang Ke Kolbunya Alam Kolbunya Alam Nur Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Berkeringat Cahaya Itu Lahirlah Dari Tetesan Cahaya Itu 124 Ribu Itulah Penjelasan Kenapa Para Nabi 124 Ribu Meninggal Para Nabi Semuanya Ditutup Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Maka Para Wali Pun Juga 124 Ribu Masih Ingat Perang Terakhir Yang Paling Keren Perang Badar Berapa Jumlah Pesahabat Nabi Yang Berperang Dengan Beliau 313 313 Disebut Mereka Ahlul Badar 313 313 Lawan 1000 Pak Seandainya Lawan 10 1000 Juga Masih Menang Menang Kenapa Karena Yang 313 Tidak Takut Kecualihannya Kepada Allah Mereka Paling Mengenal Allah Makanya Mereka Ini Nanti Salah Satu Kisah Yang Dibawa Oleh Habib Siapa Yang Cerita Tentang Nu'aiman Sahabat Pemabuk Itu Ajib Kita Mau Dengernya Kayak Mau Nangis Karena Beliau Zuryat Rasulullah Bercerita Tentang Nabi Betul Betul Dari Dalam Dirinya Maka Saksikan Ya Allah Kami Mencintai Engkau Mencintai Nabimu Dan Zuryat Zuryat Nabimu Nu'aiman Itu Ahlul Badr Karena Imamnya Sudah Menembus Kedalam Relong Hatinya Tapi Beliau Punya Kebiasaan Buruk Yang Susah Ditanggalkannya Yaitu Maksiat Bukan Maksiat Melakukan Dosa Minum Tawa Di Zaman Omar Tim Timnya Omar Ini kan Banyak Laporan Datang Ya Omar Itu Kekasih Allah Atau Kekasih Syetan Itu Ini Sebagai Akhir Apa Jawaban Omar Oh Jangan Kamu Laknat Dia Karena Dia Dicintai Allah Dan Rasulnya Maka Sahabat Sahabat Semua Saya Berdoa Semoga Kita Termasuk Yang 124.000 Jika Tidak Antum Termasuk Yang Mencintai Yang 124.000 Amin Ya Rabbal Alamin Allah Masyfa' Nabi Syafi' Ayti Nabi Muhammad Sallallahu Subhanakallah Mawabihamdika Ashadu Assalamualaikum Warahmatullahi Dio Barakatuh Sallallahu 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 Sallallahu